Bocil ini suka sama temennya tapi gak berani ungkapin karena ini Jadi ceritanya ada bocil yang suka sama temennya nih Tapi temennya itu cowok guys Setiap hari si bocil selalu perhatiin temennya tuh Dan ketika dilirik hati si bocil makin merontak-rontak Saat itu hati si bocil pun keluar dan ajak si bocil untuk ungkapin perasaannya Tapi si bocil gak berani karena malah Si hati pun tetap berusaha untuk deketin temennya tuh Dan saat temennya masuk ke ruangan hati si bocil malah ikutan masuk Si bocil pun dateng dan langsung menarik hatinya tuh Terus tiba-tiba temen-temen sekelasnya pada dateng dan liatin mereka Si bocil pun langsung tarik hatinya sampai jadi dua gini Si bocil ini duduk sedih di bawah pohon sambil liatin setengah hatinya Terus temennya dateng dan si bocil pun malu tuh Ternyata temennya ini mau ngembalikan setengah hatinya dan si hati pun jadi hidup lagi Dan akhirnya mereka pun berteman dan si cowok ini jadi mulai ada rasa tuh Dan jadilah kaum ragil Sungguh sangat membagongkan ya Ada cowok jomblo dan juga cewek jomblo nih Cowok dan cewek ini melemparkan koin ke dalam kolam permintaan Dan berharap mereka akan mendapatkan pasangan Dan di bawah kolam itu ada petugas yang mengatur semua permintaan orang-orang tersebut Ketika mau mengabulkan permintaan mereka berdua Ternyata terhalang koin yang nyangkut di selang itu guys Petugas pun jadi kaget tuh Cowok dan cewek ini akhirnya pun pergi karena permintaannya itu tidak dikabulkan Petugas ini pun akhirnya memutuskan untuk menyatukan mereka berdua dengan peralatan yang dia miliki Pertama si cewek dikasih bunga yang diisi dengan serbuk cinta Tapi si cewek malah buang itu bunganya guys Petugas ini pun menemparkan bunga harapan untuk si cowok Tapi malah mental dan terbang ke pelayan resto ini guys Pelayan ini pun meminta dan bener dong yang dia inginkan jadi terkabul Lanjut part 2 guys Part 2 cinta terhalang koin guys Kemudian si petugas mau nebakin sesuatu tapi malah error dan terpental gitu guys Petugas pun hampir menyerah karena semua alat-alatnya sudah habis digunakan Tapi tiba-tiba muncul pelayan resto dan kasih petugas ini 1 koin guys Si cowok dan cewek pun mau siap-siap untuk pulang tuh Si petugas pun langsung lari ke kolam harapan Dia pun menempar koin dan berharap mereka bisa bersatu Dan akhirnya koin itu menghancurkan penghalang tersebut Permintaan petugas akhirnya terkabul dan harapan itu langsung menarik cowok dan cewek secara paksa Dan akhirnya mereka pun bertemu tuh Setelah itu mereka pun saling jatuh cinta guys Dan tugas si petugas pun akhirnya selesai Ada seorang wanita yang operasi wajahnya tuh Setelah operasi dia jadi seneng banget karena hasilnya memuaskan guys Dan ternyata dokter itu menggunakan kulit manusia yang dipindahkan ke wanita tersebut Apalagi manusia ini dikuliti hidup-hidup tuh Tanpa sepengetahuannya si wanita ini masih sangat senang dengan hasil operasinya Dan ketika lihat di TV ternyata dokter itu sudah ditangkap dan si korban pun masih selamat tuh Wanita ini jadi pandik karena si korban itu natap dia dari TV Dan ketika wanita ini tidur tiba-tiba dia terbangun Dan ternyata di depannya sudah ada korban si dokter itu guys Wanita ini mencoba untuk kabur tapi percuma Dan dia pun langsung ditangkap dan mau dikulit itu Si manusia korban pun akhirnya berhasil kembali mengambil kulitnya Dan si wanita ini kepalanya diganti dengan kepala tikus kayak gini Meri ya guys Ada nenek-nenek yang hidup sendiri di rumahnya Terus tiba-tiba ada paket yang dateng tuh Dan ternyata itu adalah paket dari anaknya yang tidak bisa pulang Pas dibuka ternyata isinya itu robot untuk membantu si nenek guys Setiap sore si nenek selalu duduk di teras sambil menunggu anaknya Kali ini ditemenin sama si robot guys Si robot selalu jagain si nenek Malamnya si robot seneng banget lihat sirkus di TV Keesokan harinya pas lagi sarapan bareng Ternyata baterai robot habis dan kemudian mati Beruntung si nenek langsung kasih baterai ke robot yang baru tuh Setiap hari mereka selalu berdua layaknya anak dan ibu Dan karena usianya yang sudah tua si nenek pun sering sakit-sakitan Dan akhirnya lanjut part 2 guys Part 2 guys nenek yang hidup bersama robot penjaga Hari itu si robot udah gak sabar pengen nonton sirkus Dan ternyata nenek udah beliin tiketnya dong Waktu si robot kembali setelah mengambil topi Si nenek ternyata sudah tidak sadarkan diri Si robot berpikir kalau nenek itu kehabisan baterai Dan akhirnya dia mengambil baterai dan dimasukkan ke saku sang nenek Si robot pun bangunin si nenek tapi tetap kebangun-bangun guys Sampai-sampai si robot udah masukin banyak baterai ke saku sang nenek Dan ternyata si nenek sudah meninggal dan si robot pun sedih banget tuh Setelah itu si robot akhirnya hidup sendiri dan ketika memegang topi si nenek Baterai si robot pun habis Dan ketika robot hidup kembali dia jadi senang tuh Karena bisa lihat si nenek lagi Meskipun sekarang mereka berdua sudah menjadi arwah Tapi mereka tetap senang dan akhirnya mereka menonton sirkus dengan bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!